Baik, selamat lagi Sobat Fit Dealer Disini kita akan uji tes untuk unit senapan PCP Bochop Black Army Phantom Full CNC warna hitam disini Dan untuk uji tes kali ini kita gunakan beberapa sasaran di depan Dan sudah kita siapkan untuk elaskop dan juga makasinya sudah kita pasang Dan kita gunakan limis hercules 13 grain seperti ini Dan akan kita coba dengan jarak akuasi kurang lebih 20 meter Baik, sebelum kita langsung uji tes Kita sepul-sepul dulu untuk unit senapannya disini Untuk tampilan luarnya memang sudah bisa dilihat ya Untuk tabungnya pakai tabung bochop, tabung 500 cc Dan untuk manometer berada di bagian tengah di depan chamber di bagian sini Dan di bawahnya sudah dilengkapi dengan quick fill atau mini coupler di sebelah samping sini Dan untuk mountingnya ini ada dua tipe Untuk mounting bagian atas ini menggunakan rail mounting standar ukuran 11 atau 12 mm Dan untuk di bawahnya pakai rail ikat ini Nanti apabila dirasa terlalu tinggi untuk dudukan teleskopnya nanti dilepas Bisa pakai mounting yang ukuran 22 mm Dan selanjutnya di bagian belakang sudah dilengkapi dengan fitur setelan power di bagian sini Dan untuk set levernya berada di samping sebelah sini dan juga ada cancel suitnya di bagian bawahnya Untuk popornya masih popor standar, belum lipat Untuk popornya standar seperti ini Popor taktikal Dan untuk tekanan angin, untuk bochop seperti pada umumnya Di tekanan angin 3000 sampai 3500 Untuk amannya tetap kita salingkan di angin 2700 PSI Dan untuk larasnya panjang 60 cm menggunakan bahan stainless Dan untuk serombongnya ini juga sudah dilengkapi untuk bagian melindungi laras tersebut Dan untuk depan juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake Oke, untuk review dari senapan Phantom ini Kita spill sedikit saja dan langsung kita coba untuk tes ke sasaran yang sudah kita siapkan di depan Langsung saja Langsung kita coba tes dan untuk tekanan angin yang kita gunakan Di kisaran kurang lebih 2000 PSI Ini sudah cukup untuk kita buat uji tes Untuk beberapa kali terembakan Dan kita lihat nanti sisanya berapa dan kita lihat untuk akurasinya seperti apa Oke, langsung saja Di depan ada 5 sasaran kurang lebih Dan kita coba yang di bagian atas terlebih dahulu Oke Kita coba lagi Untuk sasaran selanjutnya Dan kita peralih ke sasaran yang berada di bagian bawah Oke, tinggal satu sasaran dan kita coba Untuk sasaran yang terakhir Untuk semua sasaran yang terkena Dan untuk akurasinya cukup stabil Dan kita lihat untuk sisa angin di senapanya Masih berada di angka kurang lebih 1500 PSI Cukup irit Kita gunakan 5 kali tembakan Dan kurang lebih sisa angin Atau angin yang dikeluarkan tadi Kisaran 500 PSI Dan untuk akurasinya cukup stabil Dan tidak ada perubahan untuk Yang signifikan untuk beberapa kali tembakan Karena memang untuk senapan bocap ini sendiri Sudah menggunakan sistem full CNC Jadi angin dan juga powernya dipastikan sudah sangat stabil Apabila nanti sobat buddeler berkenan untuk menggunakan sejenis regulator Juga bisa nanti tinggal dikonsultasikan Ke yang lebih ahli Atau mungkin ke bengkel senapan Yang bisa merakitkan regulator untuk senapan bocap ini Oke, dan untuk yang selanjutnya Untuk perawatan unit senapannya Hampir sama dengan PCP pada umumnya Yang pertama dipastikan untuk anginnya Lebih sering untuk dikontrol Apabila setelah digunakan Dan yang paling penting itu Ketika angin berada di 1000 PSI Nanti sudah wajib dipompa lagi Karena kebanyakan atau Banyak senapan yang di bawah 1000 PSI itu Sudah tidak kuat untuk digunakan untuk hunting lagi Dan setelah itu Pembersihan laras setiap Kurang lebih satu minggu sekali Nanti bisa diusahakan untuk larasnya dilepas Lalu dibersihkan agar tidak ada Gumpalan yang menyumbat di dalam laras Biar mimisnya lancar untuk keluarnya Setelah itu Untuk bagian silnya Nanti bisa dicek Apabila nanti ketika mengisi angin Apabila ada sedikit kebocoran Mungkin bisa dites sedikit Menggunakan air Ataupun menggunakan busa Nanti apabila ada sedikit gelembung Bisa dilepas Dan dicek sil bagian mana yang rusak Nanti bisa diganti Dan yang terakhir mungkin Dari Chambernya sendiri Nanti hampir sama Juga diperhatikan Biasanya untuk chamber Ketika sudah selesai digunakan Akan ada teflon yang Menancap Dan apabila sistemnya tidak kembali Nanti dia Langsung Menancap Dan tidak bisa Kembali ke posisi awal Dan menyebabkan kebocoran Di bagian larasnya Itu nanti bisa dicek Setiap Mungkin kurang lebih Satu minggu sekali Paling lambat Satu bulan sekali Biar Senapannya lebih awet Dan digunakan Jika tidak Mudah rusak Oke Kurang lebih seperti itu tadi Untuk uji tes Dan review sedikit Dari senapan Phantom ini Dan juga Tips-tips perawatan Yang Mendasar Dari senapan PCP Bocap Phantom Black Army ini Dan itu dulu Untuk Videonya Dan untuk Unit senapannya Masih ready stock Jadi buruan Jangan sampai kehabisan Untuk unitnya Sangat rekomendasi Untuk senapan big game Ataupun kompetisi Untuk uji tesnya Cukup sekian Dan semoga bisa Menambah referensi kalian Untuk memilih Senapan angin Yang sangat rekomendasi Ataupun Untuk unit senapan Yang Power Dan juga Berakuasi yang bagus See you next video Salam satu laras Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton